Harga makmur Pak Tompul dan Ibu memanen gembili Terlihat ini di lahan terbatas Memanfaatkan lahan terbatas Dari satu batang Ada Sekilo lebih lah Memang bibitnya Kurang elok kemarin Dan tanahnya juga kurang gembur Rencana akan Disemaikan lagi Nah ini satu lagi Terhempit dengan Ini akar pepaya Apakah ada hasilnya Kita sama-sama melihat Ternyata terjepit Akar pepaya Nama Rai Terjepit dengan akar pepaya Terjepit dengan akar pepaya Selamat sore teman-teman Ini adalah gembili Gembili yang kami panen kemarin sore Nah ini yang masih belum kita kupas Dan ini gembili terlebih dahulu Kita kupas Kita bersihkan Dan kita bersihkan dari lendir Nah teman-teman Ternyata gembili setelah dikupas Dibuang kulitnya Dia ada lendir Atau getah yang berlendir Nah teman-teman Mari kita ke pengukusan Kita akan rebus Dan kita tunggu hasilnya Bagaimana rasanya gembili Oke Sore ini kita ngopi Sambil menikmati gembili Yang sudah direbus Nah gembili yang sudah direbus Ini hasilnya Sangat gembur Dan setelah dicicip Ternyata gembili Rasanya Ada manis-manisnya Dan Enak sekali Teksturnya sangat lembut Dan gembur Nah disini kita akan membandingkan Gembili yang direbus Dengan kulit Dan gembili yang direbus Tanpa kulit Yang sudah dikupas Nah kita akan bandingkan Rasanya Tapi dikukus Gembili yang dikukus Dengan kulit Dan tanpa kulit Nah coba pak tompul Cicip yang dengan kulit Bagaimana rasanya Yang tanpa kulit Nah ini hasil gembili Sangat-sangat gembur sekali Dan rasanya enak sekali Digabung Dipadu dengan kopi Kopi hitam Dengan kopi coklat Kita akan nikmati Dan Bedakan rasanya bagaimana Dengan yang Tanpa kulit Dan pakai kulit Yang pakai kulit Rasanya Dan kegemburannya sama Ternyata sama Yang pakai kulit Dengan Yang Tidak pakai kulit Cuman yang pakai kulit Banyak yang terkuang Ini yang pakai kulit Dan rasanya Sama Cuman kalau pakai kulit Kita repot Mulitinya Karena Lumili Ada lendernya Lengket Lengket Jadi kita repot Itu Kalau Kalau dia digugus Itu ya teman-teman Dengan kadar airnya Penguapannya Agak kering Dia lebih Tekstur dia Daripada Pengukusanannya Lebih lama Nih Teman-teman Bilih yang Sangat gembur Dan pemaninannya Memang Sudah pas Waktunya Nah Ayo teman-teman Membudidayakan Gembili Dan boleh Sebagai Bahan pangan Pengganti Beras Sangat lembut Kita lanjut Dengan ngopi Terima kasih Demikian Pak Tompul Dan Ibu Memotivasi Kita Kota penyangga Pangan Bukan hal Yang utopia Sangat mungkin Bisa kita Mulai Dan Ya Mulai dengan Titik kecil Di sana Titik kecil Di sana Secara Sederhana Kota penyangga Pangan Kita melihat Bahwa di Kota Bengkulu Saja Ada Ada Banyak Pekarangan Juga Lahan-lahan Yang bisa Ditanami Aneka Tanaman Tangan Tangan Tangan